Ketua Delegasi Indonesia untuk COP29, Hasim Joyohadi Kusuma, mengukapkan bahwa Indonesia saat ini mampu menawarkan kredit karbon hingga 577 juta ton. Sebagian besar kredit karbon ini telah melalui proses verifikasi dan siap dipasarkan di pasar internasional. Menurut Hasim, dari 577 juta ton tersebut, 30 juta ton sudah dibeli oleh pemerintah Norwegia. Sementara pemerintah Uni Emirat Arab, termasuk Abu Dhabi dan Dubai, menunjukkan minat besar untuk membeli lebih dari separuh, sekitar 287 juta ton. Hasim menilai potensi besar ini tidak hanya menjadi langkah penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim, akan tetapi juga menjadi sumber pendapatan negara yang signifikan. Hasim membeberkan dari kredit karbon ini, pemerintah Indonesia berpeluang mendapatkan penerimaan negara yang luar biasa. Setidaknya jika 1 ton karbon bernilai minimal 10 dolar AS, maka Indonesia bisa meraup lebih dari 10 miliar dolar AS pada tahun depan.